Intro Serangan tanpa jeda dari kedua makhluk itu membuatku menjadi bertahan pasif aku mencari celah untuk melakukan serangan namun kedua makhluk itu tak memberiku kesempatan selagi sibuk menghindari dan menahan serangan terbesit sebuah ide di benakku walau tampak beresiko besar sepertinya aku tak memiliki pilihan yang lain lagi sebab aku tak bisa membendung energi api hitam di sukmaku dalam jangka waktu yang lama aku langsung mengeksekusi rencana itu dengan melayang ke arah punggung siluman kalajengking dia menyadari pergerakanku yang mencurigakan dia lantas mencoba untuk menjauh dariku namun aku tak menyerah aku terus mengikutinya walau ekor makhluk itu telah mengujamku berkali-kali sementara itu hular berkepala tiga itu tampak ragu untuk melayangkan serangan sebab serangannya bisa mengenai kalajengking itu juga dengan mulut yang mengangah dia sudah bersiaga untuk melancarkan serangan jika ada celah dariku di saat siluman kalajengking itu sibuk mengujamku dengan ekornya di saat itu pula aku menghindar dan dengan sengaja membiarkan ekornya mengenai bahuku saat serangannya mendarat aku langsung memegang ekornya dengan erat siluman kalajengking itu secara refleks langsung melayangkan kedua capitnya ke arahku menyadari itu aku lantas melayang ke atas sembari menarik ekornya kedua capitnya yang sudah diayunkan lantas tak lagi bisa terhenti dia lantas memotong ekornya dengan tangannya sendiri melihat adanya celah yang muncul ular berkepala tiga itu langsung meluncurkan ludah beracunnya ke arahku sadar bahwa tak bisa menghindarinya lagi aku menerima serangan itu sembari mengempaskan tubuhku ke arah kepala siluman kalajengking saat serangan itu telah berhasil mendarat di tubuhku aku merasakan sensasi kaku yang membuatku tak bisa menggerakkan tubuh sedangkan kepala siluman kalajengking itu telah melepuh dan perlahan meleleh hingga tak berbentuk akhirnya kau tumbang juga pocah tengik suara ular berkepala tiga itu terngiang di kepalaku ular berkepala tiga membuka mulutnya lebar-lebar tampak cairan bening yang menetes pada taringnya saatnya kau jadi makanan untuk mengisi perutku salah satu kepala ular itu ingin menerkam tubuhku namun hal yang tak kusangka-sangka telah terjadi di depan mataku terlihat pemandangan di mana tangan om yang jagad yang mencengkram kepala ular itu hingga terpecah memunceratkan darah ke segala arah dua kepala ular yang tersisa lantas menjadi murka dia langsung melilit tubuh om yang jagad itu hingga menyisakan bagian kepala saja yang tak tertutupi suara ular itu lantas bergema di sepenghujung ruangan kenapa kau menyerangku? manusia itu milikku balas sosok om yang jagad itu yang seketika melepas seliditan dari ular tersebut dengan paksa tubuh ular itu lantas pecah dan berceceran di lantai menyisakan dua kepala yang sudah berada di cengkeraman kedua tangan sosok om yang jagad tersebut menghianat teriak murka dari ular tersebut ia pasti akan mengupukmu tanpa memperdulikan ucapan ular itu dia mengepalkan tangannya hingga memunceratkan darah ke segala arah sementara itu aku hanya bisa menatap sosoknya dengan bingung om yang jagad itu menoleh dan membalas tatapanku dengan datar pulihkan dirimu sepenuhnya ucap sosok itu sembari menyilangkan tangannya di dada aku ingin bertarung dengan sepuasnya aku tak menyanyiakan kesempatan itu aku lantas mengerahkan api hitam menuju sisa-sisa tubuh dari rusak dan kalajengking itu energiku yang tadinya telah melemah kini mulai melejit kembali racun yang melumpuhkan tubuhku perlahan ternetralisir oleh energi yang melonjak sementara itu om yang jagad itu hanya menyilangkan kedua tangannya di dadah sembari menatapku datar sejujurnya aku ragu untuk menaklukkan lawan yang ada di hadapanku sebab kenyataannya energi yang dikeluarkannya jauh lebih kuat dari semua sosok yang pernah ku temui selama ini tak memakan waktu yang lama aku selesai mengisap semua sisa energi dari sosok rusak dan kalajengking tersebut aku bangkit berdiri dan menatap sosok om yang jagad itu dengan tajam keraguan dalam batinku ku tekan dengan memunculkan perasaan amarah yang megebu-gebu tanpa basa-basi semburan api yang mengarah kepadanya keluar dari telapak tanganku namun ratu wajahnya tetap tak bergeming dia lantas menepis api itu dengan salah satu punggung tangannya layaknya sedang mengusir serangga jangan sia-siakan belas kasihan ku ucapnya keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya tanpa perlu disuruh aku telah membentuk senjata di tanganku beberapa cakram dan tombak ku lempar satu persatu ke arah berbagai bagian tubuhnya namun lagi-lagi seranganku digagalkan dengan mudah olehnya makhluk itu hanya menghentakkan salah satu kakinya hingga membuat seluruh seranganku terhempas kembali itu saja tanya makhluk itu dengan nada yang kecewa kepercayaan diriku perlahan menyusut aku sibuk memutar otak untuk mencari celah namun makhluk itu tampak kokoh tak menunjukkan titik lemah sedikitpun melihat keraguan muncul di raut wajahku membuat kesabaran makhluk itu terkitis dan dia lantas bergerak menghampiriku menyadari itu aku langsung mundur mencoba untuk memperluas jarak naasnya tubuhku seketika menjadi berat bagaikan ada tekanan yang memaksaku untuk tetap berdiri di tempat sementara itu makhluk itu berjalan dengan santainya mendekatiku semakin dekat jarak posisi kami semakin besar pula tekanan yang ku rasakan di sekejur tubuhku hingga saat dia sudah berada tepat di depan mataku lututku sudah mendarat di lantai makhluk itu menuduk lalu mengangkat daguku dengan satu jarinya cukup main-mainnya sekarang tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya jangan bersembunyi dalam tampangmu yang polos mendengar ucapannya membuatku bingung sebab sebenarnya aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku kenapa dia seperti berharap hal yang jauh lebih kuat terdengar suara mengelah nafas dari makhluk itu sepertinya kau masih tak mengerti apa boleh buat aku harus memaksamu menyadarinya selesai dia berbicara seketika terjadi gempa yang mengguncang ruangan ini berbagai macam jenis suara muncul bagai terjadi kerusuhan beberapa portal merah muncul di sekililingku dari portal merah itu keluar berbagai macam makhluk yang saling menyerobot nikmatilah kata sosok om yang jagat lalu dia mundur beberapa langkah menjauh dariku makhluk-makhluk yang muncul dari portal itu langsung menyambarku bagai melihat sebuah sasaran empuk aku lantas mengobarkan api hitam di sekujur tubuhku namun makhluk-makhluk itu tak ragu terjun ke dalam api mereka terlihat seperti sedang menari-nari di dalam kobaran api seketika terjadi lonjakan energi di dalam diriku aku sadar bahwa ini sangat berbahaya sebab sebenarnya wadahku sudah berada dalam batas kepenuhan jika dipaksa seperti ini aku tak tahu apa yang akan terjadi namun saat makhluk-makhluk itu secara bersedia memberikan energinya rasanya aku akan meledak karena tak kuat menahan lonjakan energi ini api hitam yang ada di sekeliling tubuhku bagai bunga mekar yang perlahan membesar namun tampaknya para makhluk itu tak ada habis-habisnya hingga lama-kelamaan pandanganku menjadi kabur saking sakitnya kepala ku rasanya ingin pecah suara dengungan memenuhi seluruh pendengaranku hingga pada akhirnya pandanganku menjadi gelap kulita hingga beberapa saat kemudian aku berada di depan sebuah rumah panggung walau suasana tampak malam aku dapat melihat jelas bentuknya yang menyerupai rumah adat tempo dulu bedanya rumah itu tampak megah dan luas layaknya milik bangsawan ataupun saudagar kaya saat perhatianku tertuju pada rumah itu sejenak kemudian aku menyadari bahwa tubuhku bergerak dengan sendirinya tatapanku dipaksa untuk tetap tertuju ke depan begitu juga dengan badanku yang tak bisa kukendalikan langkah demi langkah dipijakan melewati rumputan dan naik tangga ke atas hingga pada akhirnya aku sampai tepat di depan pintu rumah itu tanganku bergerak mendorong pelan pintu itu lalu melangkah masuk ke dalam di ruangan yang lempang itu tampak seorang pria bertelanjang dada yang hanya mengenakan sarung sedang memegang sebilah keris di tangannya baru saja aku masuk dia langsung menghunuskan kerisnya lalu mengarahkannya ke arahku apakah kau suruhan dari kompeni? tanya pria itu dengan tatapan tajam tak ada respon dariku tubuhku bergerak dengan sendirinya berjalan mendekati posisi pria itu menyadari bahwa aku tak mau memberi jawaban pria itu lantas meresponnya dengan menghujamkan kerisnya ke arah leherku namun tubuhku bergerak dengan lincahnya menghindari tikaman itu dan dengan mudahnya menggenggam pergelangan tangan pria itu pria itu lantas mencoba untuk menendangku namun tanganku sudah lebih dulu bergerak meninju wajahnya pria itu seketika jatuh terkapar di lantai darah segar telah mengucur di penghujung wajahnya pria itu mencoba untuk bangkit kembali untuk melawan namun kakiku telah memijak tangannya hingga kerisnya terlepas dari genggamanya pria itu langsung memeluk rututku mencoba membatasi pergerakanku rambut panjang yang tergerai dari pria itu lantasku jambak dengan tanganku kepalanya kuangkat dan kuhujami kepalan tangan berkali-kali pria itu kembali terkapar di lantai dengan wajah yang tak bisa dikenali lagi karena bengkak berlumur darah perhatianku lalu tertuju pada sebilah keris yang tergeletak di lantai aku memungutnya dan mendekatkan ujungnya pada leher pria itu ada pesan terakhir suara dingin itu keluar dari mulutku tampak mulut pria itu bergetar dengan hebohnya kedua matanya yang sedikit terbuka tampak akan terpejam jika dihembus sedikit saja dadanya naik turun akibat susah bernafas dengan suara yang parau akhirnya keluar sebuah kalimat dari mulutnya jangan sentuh keluarga ku terasa pergerakan di bagian daguku seiring dengan bergeraknya keris itu menembus leher pria yang terkapar di lantai sekilas tubuh pria itu kelejotan dan dari ujung mulutnya mengalir darah kental yang menetes membasahi lantai kepalaku menoleh ke kiri tampak bola mata yang menatapku dari salah-salah pintu suara tangisan diri sesaat muncul dan menghilang seketika aku mengambil sarung keris itu lalu pergi keluar dari rumah itu dengan langkah pelan saat sampai di luar aku melihat pemandangan dimana ada beberapa tubuh yang tergeletak di sepanjang pekarangan rumah namun yang paling mencolok dari kondisi tubuh tersebut adalah bahwasannya tubuh itu berkepala buntung alias tak berkepala tak jauh dari tubuh tersebut kepala dengan mata yang membelalak terpampang di sepanjang rumputan saat melihat pemandangan mengerikan itu tiba-tiba pandanganku kembali menjadi kabur sesuatu diubun-ubunku seperti ditarik paksa dalam sekejap mata pandanganku kembali pada lorong apartemen yang sebelumnya belum sempat mencerna apa yang baru saja kusaksikan dan kualami suara tawa yang menggelegar muncul memegikan pendengaranku aku seketika menyadari bahwa saat itu aku sedang melayang di udara dengan posisi tangan yang sedang mencekik leher dari om yang jagat sebelumnya kenapa kau cuma diam suara ceria dari sosok itu kian terngiang di benaku ayo lahap lahaku sebab aku ingin jadi bagian dari dirimu sementara itu aku hanya terdiam tertegun tak mengerti apa yang telah terjadi barusan aku menatap sosok itu dengan seksama dan perlahan menyadari bahwa skujur tubuhnya penuh luka yang menganga bahkan kedua kakinya terputus hanya menyisakan bagian pinggang ke atas senyuman dari wajah sosok itu pelan menghilang kau sudah kembali apa kau sudah melihatnya pemandangan mayat mayat itu kembali terngiang di benaku namun aku bingung apa korelasi tentang kejadian itu dengan ucapan ucapan makhluk itu aku tak melihat benang merah dari kedua hal tersebut menyadari diriku yang sedang sibuk berpikir makhluk itu lantas berkata mangsalah diriku maka kau akan bangkit ke tingkat yang lebih tinggi kalau aku tidak mau ucapku sinis mencoba untuk membantahnya makhluk itu tak tersulut emosi dia malah terkesan menjawab dengan santai kau takkan bisa naik ke puncak maka kau takkan bisa keluar dari tempat ini baru saja makhluk itu selesai berucap portal merah tiba-tiba muncul di langit-langit makhluk itu lantas terdiam seribu bahasa sembari memasang raut wajah yang gelagapan aku mulai melepaskan genggaman tanganku dari lehernya namun makhluk itu lantas tak menyerah untuk mengikutiku bawa aku bersamamu ujarnya aku tak menghiraukannya dan lantas melayang memasuki portal itu tanpa berkata-kata pemandangan yang ada di mataku pun seketika berubah menjadi latar yang berbeda di atasku tampak gelapnya langit lepas yang dipenuhi oleh bintang aku memperhatikan sekitarku dan menyadari bahwa aku berada tepat di lantai paling atas dari apartemen ini tak lagi ada atap pembatas yang menghalangi penglihatanku sudah kenyang aku seketika menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ada seorang pria berambut putih dengan punggung yang membungkuk sedang berdiri dengan sebuah tongkat yang menopang kedua tangannya dia mengenakan pakaian coklat bermotif lurik dan sarung hitam sebagai bawahannya rambut putihnya tergerai panjang meliuk-liuk berkibar bagai tertiup oleh angin aku tak mengenal siapa pria tua itu namun entah kenapa aku merasakan ada hawa familiar yang terpancar dari sosoknya sebuah senyuman tersungging di sudut bibir merah pria tua itu yang kamu lihat di foto itu masih ganteng ya seketika muncul kengerian di dalam batinku aku akhirnya menyadari bahwa kakek tua ini adalah sosok yang berada dalam foto yang sebelumnya ditunjukkan oleh Mahindra tatapan matanya masih terlihat sama persis tatapan mata datar yang sekilas menunjukkan kebengisan tanpa basa-basi aku langsung melayangkan semburan api hitam dari telapak tanganku menuju arahnya setelah melayangkan serangan itu aku langsung melayang menjauh dan meniatkan diri untuk kembali ke tubuh fisiku suara tawa melengking menyebar bersamaan dengan munculnya sosok pria tua itu di depan mataku dari bibirnya yang merah merona bagaikan memakai jincu muncul sebuah senyuman menyeringai yang seketika membuat tubuhku diam membeku mau kemana nak melihat sosoknya yang tiba-tiba muncul di depan mataku membuat refleks melayangkan pukulan ke arah wajahnya namun pukulan itu hanya mengenai angin sebab sosoknya telah lenyap bagaikan asap wah ha ha tawa itu muncul bersamaan dengan sebuah sentuhan di bagian tengkuku belum sempat aku berbalik badan keseimbanganku telah roboh terlebih dahulu tubuhku seketika diseret paksa hingga melewati pembatas rooftop apartemen tanpa bisa melakukan perlawanan aku lantas terjatuh dari rooftop apartemen itu sembari menatap kaca jendela yang terlihat semakin lama semakin menjauh hingga pada akhirnya tubuhku berhenti di udara hanya berjarak sejengkal dari tanah pria tua itu langsung mengembaskanku ke sebuah pohon besar yang berada di tengah-tengah taman ujung dari tongkat berkepala naga miliknya kini menyentuh dadaku aku mencoba bergerak namun tubuhku telah mati rasa aku hanya bisa mengumpat dalam hati atas ketidak berdayaan diriku sendiri di sisi lain pria tua itu menatapku sejenak lalu mengucapkan sesuatu yang tak pernah terlintas di pikiranku bagaimana kalau jadi penerusku tawarnya dengan suara yang manis kalau aku menolak tanya aku mencoba untuk memancing sifat aslinya keluar tongkatnya lantas mengangkat daguku hingga kepalaku mendongak menatap pohon dengan daun hijau yang lebat dengan suara halus layaknya suara wanita pria itu lantas berkata tumbal yang selama ini berjatuhan di tanganku sama dengan jumlah daun yang menempel pada pohon itu jadi apa dirimu bersedia menjadi selai daun di pohon itu ancamnya dengan suara halus batinku seketika bergejolak aku sadar akan posisiku yang sudah di ujung maut namun aku yakin bahwa ada resiko besar dari tawaran dari pria itu jika aku memilih untuk hidup aku lantas harus melumuri tanganku dengan lebih banyak darah lagi sebaliknya jika aku memilih untuk mati akankah nasibku sama dengan arwah kintayangan yang selalu tersiksa sosok pria tua itu seperti bisa mengetahui apa yang ada di benaku dia lantas berkata semua yang ada di dunia ini ada harganya kalau kau ingin memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain maka kau harus siap untuk mengorbankan sesuatu pula oleh sebab itu aku akan menjamin harta tahta dan wanita di hidupmu asalkan kau rela tunduk padaku senyuman muncul di bibirku sebab aku mengerti apa arti tunduk yang dimaksudnya artinya aku harus menjadi pengikut setianya menuruti setiap perintahnya atau secara tidak langsung aku harus rela mengorbankan nyawaku untuk dirinya bagai seorang budak sepertinya dengan ini kau bisa lebih cepat menentukan pilihanmu pria tua itu lalu mengarahkan salah satu tangannya ke samping tiba-tiba muncul sebuah portal merah bersamaan dengan sosok lala yang dia mematung tangan dari pria tua itu bagaikan magnet yang menarik sosok lala ke dalam cengkramannya bagaimana sekarang tanya sosok itu sembari menatapku dengan senyuman lebar di mulutnya tanpa berpikir panjang aku langsung menjawabnya dengan cepat aku menyerah lepaskan dia sekarang juga baru saja tangannya terlepas dari lahir lala hanggaman angin riuh langsung menerpa sosok pria tua itu dia mundur beberapa langkah sembari tertawa terbahak-bahak sementara itu dari pusaran angin bagaikan puting beliung samar-samar muncul sosok Mahendra di tangannya tampak batu merah yang memancarkan sinar ke segala arah aku pun menyadari bahwa Mahendra berhasil menjalankan misinya sudah saatnya kami melarikan diri dari tempat ini namun baru saja pikiran itu terbesit di benakku aku seketika tertegun saat menatap sosok pria tua tersebut lantaran di telapak tangannya telah muncul batu merah yang juga memancarkan sinar yang menyilaukan mata di sisi lain Mahendra menampakkan ekspresi kaget sebab batu yang ada di telapak tangannya kini berubah menjadi sebuah kepala tengkorak yang berlumuran darah menyadari itu Mahendra langsung berbalik badan mencoba untuk melarikan diri namun langkahnya seketika terhenti akibat kemunculan berbagai dentuman di sekililing kami kobaran api satu persatu muncul lalu menyebar bagaikan kebang api dalam sekejap mata kami telah dikepung oleh berbagai jenis sosok makhluk dengan pancaran energi yang kuat setara dengan para penunggu pada lantai lima ke atas dari apartemen ini malingnya kepergok juga kata pria tua itu sembari tersenyum geli mahendra mendekat ke posisinya ya sudah kemari kamu tanpa ragu mahendra langsung mendekat ke arah pria itu lalu berlutut sembari menempelkan wajahnya di tanah melihat respon mahendra yang cekatan lantas menubuhkan senyuman puas di mulut pria tua itu aku yang dari tadi masih menempel di pohon tiba-tiba tertarik menuju posisi pria tua itu dengan wajah yang menunduk aku berlutut di hadapan sosoknya bersebelahan dengan mahendra aku hanya butuh satu pengikut saja jadi kalian tentukan sendiri siapa yang akan tersisa aku hanya bisa menghujatnya dalam hati sebab secara tak langsung dia menyuruh kami untuk saling membunuh satu sama lainnya seperti dugaanku pria tua ini memang tak waras aku tak bisa membayangkan hidup menjadi pengikutnya yang harus memuaskan semua permintaan gilanya saat pikiran itu terlintas di benaku tekanan yang tadinya membelengguku akhirnya terlepas aku lantas menoleh menatap sosok mahendra yang sudah bangkit berdiri wah gacingan suara teriakan yang melengking itu spontan membuatku menoleh saat itu di depan mataku tampak sosok pria tua yang telah dililit oleh ular hitam ujung ekor ular itu menancap pada salah satu mata pria itu saat ekor itu tercabut tampak mata bolong yang mengucurkan darat antintinya sementara itu batu merah yang sebelumnya berada di tangan pria tua itu kini terdapat pada paruh gagak ungu yang bertengger di atas kepala mahendra ular itu lalu melepaskan diditanya pada saat mulut mahendra tampak sedang berkomat kamit melafalkan mantra angin riuh lantas terbentuk dan seketika menghantam tubuh dari pria tua itu ke tanah pria itu tersungkur mahendra dia lalu mengarahkan dua jarinya ke arah leher sosoknya terdengar seperti sebuah suara hembusan panjang yang menghilang bersamaan dengan terlepasnya kepala pria tua itu dari tubuhnya melihat pemandangan itu lantas tak membuatku merasa lega sebab aku merasa ada sebuah kejanggalan aku bangkit berdiri dan melihat sekitarku tampak para makhluk yang berada di sekeliling kami diam tak bergeming tak ada suara keriuhan yang muncul hanya ada keheningan yang mengusik batin lari mahendra berteriak sembari mencoba untuk membuka jalan dia kembali melafalkan mantra yang memunculkan angin bagai puting beliung bahkan sebelum kami berpapasan dengan kerumunan makhluk yang mengelilingi kami mahendra tiba-tiba terhempas hingga tersungkur di tanah sosok pria tua itu tiba-tiba muncul sementara itu sosok yang tadinya dililit oleh ular tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi sebuah gumpalan darah menyadari bahwa tuannya berhasil dilumpuhkan ular hitam dan gagak ungu itu langsung bergerak menyerang pria tua itu ular hitam itu mengeluarkan kabut hitam dari kulitnya mencoba menghalangi pandangan dari lawannya sedangkan gagak ungu sedang bersembunyi di dalam kabut sembari melayangkan bulu-bulunya yang tajam ke arah pria tua itu naasnya usaha mereka seketika menjadi sia-sia hanya dengan sebuah ketukan tongkat di tanah kabut gelap itu bagai awan terbelah yang menampakkan posisi persembunyian kedua makhluk itu bulu-bulu tajam yang mengarah pada pria itu juga langsung terpental tanpa babah dari pria itu makhluk-makhluk yang mengelilingi kamis ketika bergerak menerjang sosok ular dan gagak tersebut kedua makhluk itu lantas tak berdaya dikerumuni dan diserang dengan membabi buta dalam sekejap mata kerumunan makhluk itu selesai menghabisi mereka hingga potongan tubuh mereka telah bercaceran hingga tak bisa dikenali lagi di sisi lain pria tua itu tampaknya sengaja mengarahkan wajah Mahendra ke arah kerumunan itu agar Mahendra menyaksikan sendiri kedua kodamnya terbantai di depan matanya pemandangan itu tampaknya berhasil membuat emosi Mahendra bergejolak raut wajahnya yang biasanya datar kini menunjukkan tatapan tajam dengan penuh dendam aku sudah memberimu kesempatan tetapi kau malah menyanyiakannya kata pria tua itu sembari menggelengkan kepalanya pria tua itu lalu menoleh ke arah kusraya berkata urus dia aku seketika tertegun tubuhku rasanya dingin membeku akibat merasa gugup sedangkan pria itu hanya tersenyum memandangku seakan sedang menunggu sebuah pertunjukan yang akan dimulai namun aku tak kuasa untuk melaksanakan perintahnya bagaimana bisa aku mengakhiri nyawa orang yang baru saja mencoba menyelamatkanku oleh sebab itu tubuhku terdiam kaku sementara batinku bergejolak layaknya sedang memberontak pria itu tampaknya menyadari keenggananku untuk menuruti perintahnya akibatnya senyuman yang berada di mulutnya kini memudar tatapan matanya telah berubah tajam bagai pisau yang diarahkan pada leherku waktu terus bergulir namun aku tetap diam menolak melaksanakan perintahnya tak ada suara selain dari bunyi dari gemrisik di daunan dibalik suasana hening itu muncul sebuah tekanan yang membuatku seolah sedang memikul beban ratusan kilo walau tekanan itu rasanya ingin menghancurkanku hingga kelapisan paling dalam aku tetap bertahan di dalam diam melihat diriku yang tetap keras kepala membantah ucapannya pria itu lantas mencoba pendekatan lain untuk menundukanku dia menarik sosok lalak yang berada di dekat pohon pilih yang mana tanya pria tua itu sembari mencekik leher lalak tindakannya seketika membuatku panik sebuah dilema muncul menghentuiku aku tak habis pikir kenapa lalak bisa jadi terlibat sampai sejauh ini aku tak rela mengorbankan nyawanya karena ketidak becusanku melihatku dia masih sibuk tenggelam dalam pikiranku pria itu lantas berkata apa dua-duanya harus kulenyapkan aku tak memilih siapa-siapa balasku dengan cepat biarkan aku menggantikan mereka berdua kau yakin aku menganggup dengan tegas di dalam batin aku telah siap untuk menerima konsekuensinya namun tak seperti yang kusangka-sangka pria tua itu malah melembarkan tubuh lalak ke arahku aku refleks menangkapnya dan menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan imbalan atas keberanianmu ucap pria tua itu sembari tersenyum lebar rasa lega dan senang seketika muncul dalam batinku aku tak menyangka pilihanku itu dapat menyelamatkan nyawa kami semua aku lantas mendekat tubuh lalak dengan erat berharap agar pria itu tak menarik ucapannya hingga secenak kemudian aku menyadari ada suatu kejanggalan saat menatap sosok lalak tampak sebuah lubang kecil di tengah dayinya darah perlahan mengalir hingga menyentuh hidung dan mulutnya dari wajahnya yang pucat tampak sebuah senyuman indah yang tersungging pada bibirnya terima kasih tuan itu adalah kata-kata terakhir sebelum sosoknya musnah menjadi debu yang terbawa oleh hamparan angin otakku seketika ngebleng menatap titik yang sama sembari mendekat ruang hampa dengan kedua tanganku ha 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 bersambung nantikan bagian berikutnya hanya di fakta secara terima kasih untuk mas penulisnya fikrama nirwasita dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak sejauh ini di fakta secara saya pamit dulu wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati